Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Shiroj terpilih menjadi Vice President atau Wakil Presiden di Religion for Peace. Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh Deputi Sekretari General Religion for Peace, Kiyochi Sukino, dan rompongan kepada Kiai Said di gedung PBNU. Menurut Kiyochi, Sedang Umum ke-10 Religion for Peace secara resmi memilih Kiai Said Agil Shiroj menjadi salah seorang Wakil Presiden setelah pemimpin agama-agama sedunia bertemu di Jerman. Para pemimpin agama sedunia mengemukakan alasan memilih Kiai Said Agil Shiroj karena dinilai sukses memimpin ormas terbesar di negara muslim terbesar di seluruh dunia. Sudah mengapa pul expandatif namun 100 litros più selesinated di 125 divisional di dunia. Ketuaレ goods Esangu saatいる CEO di Religion for Peace Shiroj. D bastard wird whenever aksesan ibu polisi yang tersendiri dan kepalamualan kewater dan kekuratasi merupakan alasan SPEAKER while di dalam terapeutaan terpasat. dan kecewaan kecewaan di situasinya. Jadi, pemerintahnya terlalu perlukan dan dia telah diperoleh oleh pemerintah global di perlindungan kecewaan. Jadi, kami ingin menguatkan dia untuk pemerintahnya dan kami berjalan menerima kecewaannya di masa depan. Pertama, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, baru saja dilindau dalam sidang umum ke 10 dari Religion for Peace, agama-agama untuk dunia. Itu Pak Kiyai Syed Agil Siraj terpilih sebagai salah seorang yang duduk dan atau mewakili pemimpin agama sedunia di level Religion for Peace. Jadi Pak Said Agil, Pak Kiai, Ketua PPNU terpilih sebagai salah satu dari 60 orang pemimpin agama seluruhnya Yang duduk dalam Dewan Agama Seluruhnya dan menjabat sebagai Co-Presiden Dan ini sebuah kejutan dan luar biasa karena mereka berharap ada dari 125 negara Pemimpin agama kurang lebih 900 orang yang hadir dalam sidang umum itu di Lindau, Jerman Dan benar-benar mereka memilih Pak Kiai sebagai salah seorang yang duduk dalam Dewan Agama-agama